Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya, channel Masrum Oke bosku, sekarang saya akan lanjutkan episode berikutnya Untuk setelah kita sampai di Madinah Apa aja yang dilakukan disana Jadi saya disana setelah berulang kali Jadi bolak-balik istilahnya ke Masjid Nabawi ibadah Jadi lima waktu itu kita uber terus Supaya harus dapat ke Masjid Nabawi Jadi setelah dua hari itu Kita akan biasanya diajak tour city, tour kota Jadi tour kota itu kita disana menjumpai Atau datang jalan-jalan Atau sekalian kita berangkat ke Masjid Kuba Jadi Masjid Kuba pertama, yang kedua Ke Perkebunan Kurma Dan yang ketiga Jabal, Jabal Uhud ya Jadi tiga itu Jadi ya cukup singkat-singkat sekali waktunya Karena itu juga dekat ya Jadi paling sebelum duhur Insya Allah nyampe dah di hotel lagi Jadi kita sholat lagi di Nabawi duhur Jadi kita habis duha itu udah siap-siap mau berangkat Gitu ya bosku ya Jadi disamping di Masjidil Haram juga Kita di Nabawi juga menjumpai Hal-hal yang tidak disangka-sangka Dan semua itu bisa terjadi Atas kehendak Allah ya bosku ya Satu cerita ini Satu aja saya kasih contoh Pada waktu itu saya diceritain sama temen Dan saudara juga Apapun yang kita inginkan Sesuai dengan permintaan kita Tiba-tiba Terjadilah itu loh Maksud saya begini Jadi ada banyak juga cerita saya denger Pas kita kecapean Di Masjidil Haram Kecapean tawaf apa Tiba-tiba kita panas gitu Kepingin rasanya Gimana Coba kalau seandainya ada Es teh gitu Di sini pasti segar sekali Baru bicara kayak gitu Ya Allah Kalau seandainya ada minuman es teh Pasti segar sekali Tiba-tiba di depan itu sudah ada Orang bagi-bagikan es teh gitu Itu hal yang Percaya gak percaya Dan itu pun terjadi Nah itu pun Saya tidak merasakan Terjadi di Mana di Masjidil Haram Dan di Nabawi Saya merasakan Tiba-tiba Pada waktu itu Saya sholat maghrib Biasanya isya baru pulang Dan tiba-tiba saya lapar Jadi saya balik ke hotel Itu saya kepingin makan Saking laparnya Saya balik Nanti balik lagi Isanya Setelah itu Saya di jalan Baru di Masih di lingkungan Nabawi Saya jalan Menuju hotel Mau makan Tiba-tiba Tiba-tiba ada yang memanggil saya Haji Haji Wan Mau kemana Saya bilang Saya mau ke hotel Mau makan dulu Baru saya balik ke Masjid lagi Lalu Oh sama Saya juga mau makan Ayo kita balik ke hotel Sama-sama Tiba-tiba Dia gak ngasih saya ke hotel Ngapain kau balik ke hotel Mending langsung aja makan Gak saya mau makan di hotel aja Ternyata dia maksa Gak usah Ikut sama saya aja gitu Nanti makan di restoran Saya traktir kau Saya gak percaya Kok Bener ini Bener gak usah banyak tanya Pokoknya ikut sama saya Gitu dia Akhirnya Kok tuh men Kau baik sama aku Sambil bercanda gitu Karena temen dia Yaudah gak usah banyak tanya Ikut sama aku Gitu-gitu Saya Sudah Dari keluar Masjid Sudah ngomong Dalam hati saya Siapa temen saya Yang pertama kali Saya temukan Saya akan traktir Makan Bersama saya Gitu Dia bilang Akhirnya Saya kok tiba-tiba Padahal saya di jalan itu Kelaper ya Allah Laper sekali Tiba-tiba ada yang Saya lagi kelaparan Dia Kepingin nyari orang Menemani Makan Itu dah Keajaiban yang Yang Bener-bener Di luar Harus kok bisa terjadi Gitu ya bosku ya Nanti Masalah di Madinah Mungkin Ini cerita Cerita sedikit Cerita lah Kita ikuti videonya Jadi Apa Gimana Masjid Kuba itu Gimana Di Perkebunan Kurma Gimana Dan Yang satunya lagi Di Jabal Uhud Gimana Ya bosku ya Kita ikuti Nanti kita Lihat videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sekarang ini Kita dalam perjalanan City tour Yang Ke Masjid Kuba Jadi City tour itu Setelah Dua hari Sampai Madinah Kita Akan Diajak jalan-jalan Oleh Kemenatnya Di jadwal Kita tour Jadi tournya itu Cuma ke Masjid Kuba Dan Apa Perkebunan Kurma Dan Satu lagi Apa namanya itu Jabal Uhud Ya Tempat Pemperangan Nabi Muhammad dulu Nah ini Masjid Kuba Kayak gini Penampakannya Dari Kejauhan Ini kita kebetulan Dari bis Ngambil gambar Dan sudah banyak Yang datang Di sana Padahal pagi hari Ini Masjid pertama kali Yang dibangun oleh Rasul Jadi Masjid ini Juga Nilainya Kalau kita Sholat Di sini Bisa Pahalanya Satu Kita Pahala Umroh Jadi Kita Bukan besar Pahalanya Di sini Kita sudah sampai Sampai di Masjid Kuba Dan kita akan jalan Dari parkiran Menuju Kedalam Kayak Gimana Suasana Di dalam Nah ini Kita lewat Pintu samping Nah Nah ini Setelah kita masuk Kedalam Nah ini Di tengah ini Lubang ya Bosku ya Jadi Tengah ini Ada Terpal Memanjang Satu meter Memanjang Nah ini Kita jalan Disini juga Pakai AC Dan Disini juga Terdapat Air zam-zam Nanti ya Jadi Kalau di Arab itu Air zam-zam itu Ada yang Cuma Saya perhatikan Cuma ada Di masjid-masjid Jadi Masjid Tabawi Masjid Dan Masjid Kuba Itu Ada Di dalamnya Jadi Di dalam Aja Adanya Kalau Yang Nabawi Sudah Di Taruh Di Apa namanya Kayak Toples Gentong Yang besar-besar Dari plastik Kita Disini Kita Melakukan Solat Solat Dua Disini Pas Duga Jadi Kita Sebenarnya Deket Dari Masjid Nabawi Jalan Cuma Kemarin Kita Belum Tahu Situasinya Kepingin Bolak Balik Kesana Cuma Deket Nah ini Air zam-zamnya Di dalam Masjid Kita Minum Air Zam-zam Secukupnya Kelas Juga Sudah Disiapkan Ada Yang Dingin Ada Yang Biasa Air Zam-zam Kayak Gini Disini Tinggal Orang Tekan Pokoknya Kalau Masalah Air Zam-zam Di Mekah Itu Bener-bener Sepuasnya Minum Ada Juga Yang Sampai Dipakai Mandi Bolak Balik Pulang Pergi Masjid Penginapan Tapi Sayang Sekali Kalau Air Zam-zam Dipakai Mandi Sebaiknya Diminum Aja Sandal Juga Harus Dilepas Masuk Masjid Di Sandal Ada Tempat Kita Sudah Solesai Solat Kita Akan Keluar Dan Kita Akan Menuju Ke Perkebunan Kurma Nah Ini Kita Langsung Aja Lanjut Sudah Sampai Di Perkebunan Kurma Kita Akan Masuk Lewat Sualayan Kurma Ya Banyak Sekali Macam Kurma Disini Agak Lumayan Lengkap Disini Macem Macem Apa Garam Ada Disini Kita Jalan Lihat Lihat Saja Sampai Di Belakang Ada Kebun Kita Akan Kau Kepun Kurma Itu Kayak Apa Itu Bos Dia Lumayan Padat Juga Disini Kebun Terlalu Tidak Tidak Gantian Siti Tur Ini Di Belakang Kita Kan Melihat Perkebunan Kurma Ternyata Kebun Kurma Itu Pohon Tinggi Tinggi Juga Kayak Pohon Kelapa Yang Ukuran Setengah Pohon Kelapa Kalau Di Indonesia Pohon Kelapa Tinggi Tinggi Dibungkus Dibungkus Juga Buah Kayak Karung Koni Tapi Jangan Khawatir Nanti Di Madinah Di Pertukuan Juga Banyak Kurma Oke Bos Kua Habis Ini Kita Akan Menuju Ke Jabal Uput Tempat Perang Nabi Muhammad Disini Bersama Suhada Ini Panas Sekali Disini Busku Jadi Kalau Bisa Bawa Payung Kesini Kemarin Saya Lupa Bayung Luar Biasa Panas Disini Nah Itu Juga Dibilang Bukit Bukitnya Itu Kalau Dari Kejauhan Kelihatan Merah Jadi Kalau Mungkin Pas Pada Waktu Matahari Terbenam Mungkin Kita Soal Pas Siang 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 Terik Jadi Tidak Kelihatan Merah Ini Kuburan Suhada Oke Bosku Kita Sekarang Balik Menuju Masjid Nabawi Kita Melakukan Sholat Disini Sholat Duhur Kita Ngejar Waktu Sholat Duhur Begitu Ya Bosku Ya Sudah Itu Kita Akan Menuju Hotel Dan Kita Disini Juga Tidak Lupa Menyempatkan Diri Biasanya Habis Subuh Ini Habis Subuh Kita Menyempatkan Kita Belajar Al-Quran Tidak Apa-apa Untuk Umum Kita Bersama Santri Ada Kelas Yang Besar Ada Anak Kita Ikut Disini Jadi Kita Dites Satu Satu Agak La Fats Itu Kurang Gimana Oke Nah Ini Kita Setelah Melakukan Sholat Duhah Kita Akan Balik Ke Hotel Kita Akan Bikin Cerita Ini Cuma Singkat Sekali Ya Bosku Karena Terlalu Panjang Nanti Bosan Juga Nonton Kita Akan Melakukan Pulang Dan Kebetulan Saya Melihat Perawatan Tenda Ternyata Ternyata Perawatan Tenda Itu Tidak Mudah Ya Bos Gue Pake Mesin Juga Jadi Pake Cutrol Traktor Itu Kita Lihat Perbaikan Ganti Lampu Dilap Gitu Modelnya Kayak Begini Jadi Tidak Cuma Beli Terus Dipake Udah Ternyata Perawatannya Sangat Luar Biasa Berat Juga Kayaknya Punya Payung Kayak Ini Ya Maklum Payung Satu Harganya Sampai Milyaran Ada Jumlah Payung Banyak Jumlah Payung Sekitar 250 Kalau Tidak Salah Jadi Agak Melakukan Perawatan Extra Nah Ini Katrolnya Yang Besar Jadi Kalau Bagian Naik Ke Atap Saya Sampai Terheran Juga Melihat Suasana Disini Saking Tingginya Payung Itu Jadi Harus Punya Alat Kayak Begini Besar Kayak Traktor Jadi Yang Ngerjain Kayaknya Itu Pemimpinannya Itu Orang Bule Luar Jadi Pegawainya Itu Pemimpinannya Orang Luar Mungkin Yang Buat Mungkin Negara Yang Tempat Buat Jadi Sampai Naik Ke Atas Apa Payung Itu Jadi Bisa Diinjak Payung Ini Bos Jadi Tidak Apa Apa Tidak Jebol Lumayan Tinggi Jadi Sampai Perawatannya Pun Saya Ambil Video Karena Saya Biar Tahu Gimana Caranya Ini Nanti Payung Ini Diinjak Sama Yang Merawat Bos Bos Jadi Kuat Sekali Sampai Rangkanya Sama Kain Tidak Masalah Diinjak Tama Mereka Gitu Bos Kaki Mereka Sudah Diatas Diinjak Jalan Di Atas Payung Itu Gitu Ya Bos Ya Nanti Nah Itu Kakek Jalan Oh Ya Bos Nanti Kalau Sudah Di Madinah Beberapa Hari Nanti Dua Hari Sebelum Kita Balik Terbang Nanti Biasanya Tas Koper Itu Nanti Ditimbang Dulu Setelah Ditimbang Oke Tas Itu Berangkat Dulu Tidak Tau Berangkat Kekargonya Dulu Mungkin Ke Maskapai Penerbangannya Jadi Kita Harus Siap Jadi Barang Barang Atau Oleh Oleh Siap Nah Ini Petugasnya Dia Turun Jadi Dia Santai Dia Jalan Di Atas Payung Itu Tidak Masalah Gitu Ya Nah Disini Juga Bukan Cuma Di Masjidil Haram Yang Terjadi Terjadi Keajaiban Sampai Disini Pun Juga Ada Keajaiban Tetap Semangat Dan Fokus Ibadah Nah Kalau Yang Di Dalam Bosku Ini Kayak Gini Bersih Ini Katanya Ini Saya Denger Saya Lihat Tanya Informasi Ini Mas Bosku Ini Seluruh Yang Kuning Kuning Di Tiang Ini Mas Murni Jadi Coba Dipikir Berapa Ton Mas Di Dalam Masjid Hotel Pun Ada Seperti Pasar Jadi Kita Bisa Milih Cendramata Untuk Oleh-oleh Pulang Di Madinah Jadi Disini Banyak Sekali Jadi Yang Yang Apa Namanya Gelombang Kedua Kita Kan Kemekah Dulu Baru Kita Kemadinah Jadi Bisa Beli Oleh-oleh Di Madinah Gampang Beres-beres Jadi Ada Jawa Isitama Tak Namanya Tas Beh Dan Macem-macem Nah Disini Juga Ada Berbagai Macem lah Pokoknya Kurma Dan Lain Sebagainya Oke Bosku Kita Abis Ini Kita Akan Naik Ke Atas Dan Kita Sampai Disini Dulu Liputan Ini Nanti Kita Lanjut Lagi Oke Bosku Wassalam Oke Bosku Kiranya Segitu Dulu Video Saya Semoga Bermanfaat Dan Tetap Semangat Untuk Beribadah Dan Semoga Yang Menunaikan Ibadah Ibadah Haji Saat Ini Mendapat Haji Yang Belum Bisa Yang Belum Pernah Datang Ke Tanah Suci Semoga Disegerakan Oleh Allah Oke Bosku Kita Lanjut Nanti Ke Video Episode Yang Terakhir Mungkin Sampai Kita Balik Ke Tanah Air Oke Bosku Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai